Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kami agar bisa mempresentasikan hasil kerja kami dengan baik Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul teori-teori kriminologi menurut mahzab-mahzabnya Sebelumnya saya juga maksud saya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yaris Adiel Fajrin Sarjana Hukum MH selaku dosen pembimbing kami di dalam mata kuliah kriminologi Sebelum kita membahas kriminologi lebih lanjut Di sini kami akan menjelaskan tentang tiga pokok substansi Yang pertama, substansi pertama berisi tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi Substansi kedua berisi tentang tinjauan singkat mengenai mahzab positif Italia dan mahzab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan Dan yang ketiga atau yang terakhir berisi macam-macam teori kriminologi Menurut mahzab lingkungan, sosiokultural atau sosiokriminal Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pristiar Alivia Gerina Dinda Putri dari Fakultas Hukum UMM kelas G dengan NIM 415 Dan perkenalkan nama saya Astartil Pamungkas dari Fakultas Hukum dan dari kelas G dan NIM saya 443 Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu kriminologi undangnya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kejahatan yang akan disampaikan dengan baik oleh Asta Nah, yang pertama kita harus tahu pengertian kejahatan itu seperti apa Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut Miss Richmond yang berarti suatu perbuatan yang tercelak dan berhubungan dengan hukum Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik bagian lainnya adalah pelanggaran Nah, selain kita harus pengertian tentang kejahatan kita harus tahu pengertian tentang kriminologi itu seperti apa Kriminologi Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni Crime yang berarti kejahatan dan Logos berarti ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan Nah, kriminologi pertama kali ditemukan oleh Peter Binar seorang ahli antropologi Perantis Nah, disini saya akan membahas tentang beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi Yang pertama adalah Edwin Menurut Edwin Kriminologi is the body of knowledge regarding delikuensi and crime as social phenomena Atau Artinya Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang memiliki penakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial Yang kedua adalah C. Konstant Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadi kejahatan dan penjahat Yang terakhir adalah Bonger Kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya Perbedaan kriminologi dan kejahatan Perbedaan kriminologi dan kejahatan ini memiliki sifat yang berbeda Yang pertama adalah kriminologi Kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya Dan yang kedua adalah kejahatan Kejahatan memiliki arti suatu tingkah yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain atau suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kepatalan Nah, disini teman saya akan membahas tentang kumpulan aksi-aksi kejahatan yang terekam oleh CCTV Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton Atau, oh ini loh, apa ini penjahat itu seperti ini, cara berjalan penjahat itu seperti ini. Jadi kita bisa melihat apakah itu penjahat atau orang normal hanya dengan peka, dengan ciri-ciri yang mereka berikan kepada kita. Salah satu pengamun dari masyarakat Itali ini adalah Febrova. Jadi dia melakukan penyelidikan pada tengkorak-tengkorak penjahat. Selanjutnya. Nah, sebelum kita ke Cesare Lambroso ini, tadi kan sudah saya jelaskan, kalau masyarakat Itali itu pengamunnya itu ada salah satunya yang bernama Prebuka. Dia melakukan penyelidikan dengan cara menyelidiki tengkorak-tengkorak para penjahat. Sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa ternyata ada penyelidikan kelainan dalam tengkorak penjahat tersebut yang telah ia selidiki, yaitu mempunyai sifat patologis atau penyelidikan. Setelah itu tokoh yang terkenal dengan masyarakat Itali, tadi kan penganutnya Febrova. Nah, kalau ini tuh tokohnya, tokoh yang terkenal di dalam mazhab positif Itali itu adalah Cesare Lambroso. Cesare Lambroso adalah seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehikman dan penyakit jiwa. Keahlian spesifik dari Cesare Lambroso ini adalah dalam bidang analisa fisik seseorang. Jadi, kalau disuruh menganalisa fisik seseorang, Cesare Lambroso ini benar-benar bisa banget karena dia memang berbakat di bidang itu. Karena keahliannya tersebut, ia mempunyai pengikut dari berbagai negara. Contohnya Enrico Fenri di Roma, Hefbux Alley di Inggris, C. Winkler di Netherlands, dan Echkola di Jerman. Nah, Cesare Lambroso ini punya teori khusus buat apa ini mazhab Itali tadi. Nama teorinya adalah teori born kriminal dari Cesare Lambroso. Jadi, Cesare Lambroso ini teori tersebut lahir karena ada ide dari teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini, Lambroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, teorinya disebut sebagai teori evolusi kejahatan. Dengan teori evolusinya ini, Lambroso menyimpulkan si perilaku yang dimiliki oleh manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek monang manusia. Kalau kita udah pernah dengar sebelumnya, kan ada yang manusia itu adalah serigala bagi serigala lainnya. Nah, ini timbul karena adanya teori dari Lambroso ini. Karena adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek monang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Lambroso menggabungkan positive counter, evolusi Darwin, serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Next. Sebelum kita menyimpulkan apa sih dari teori Lambroso tadi, jadi inti dari teori ini itu apa sih? Inti dari teori Cesare Lambroso itu adalah kejahatan. Kejahatan itu mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahatan memiliki suatu bentuk kemerosotan yang termanis festasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Oleh karena itu, teorinya disebut teori evolusi kejahatan. Karena ya itu tadi, karena tingkah laku manusianya, karena gerak-gerik manusianya, karena ciri-ciri dari manusia itu tadi ada yang aneh, ada yang ganjil. Nah, makanya itu tadi, Cesare Lambroso itu bisa menyimpulkan bahwa teorinya itu tadi tentang teori evolusi kejahatan. Selanjutnya, teori evolusi Cesare Lambroso ini menyimpulkan tiga hal. Poin pertama menjelaskan bahwa penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. Poin kedua menjelaskan, tipe itu dapat dikenal dengan melalui beberapa tanda fisik. Sedangkan poin ketiga menjelaskan, tanda-tanda fisik itu tidak dengan segerinya menjadi penyebab kejahatan. Akan saya bahas satu persatu. Mulai dari poin pertama, penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. Jadi, penjahat itu tipenya banyak sekali. Ada yang dari lataknya memang sudah ada kelainan, ada yang dari hatinya yang memiliki masalah dengan lingkungannya, atau gerak-geriknya yang seperti aneh, atau karena dia sering menonton film. Jadi, tipenya itu berbeda dari penjahat satu ke tipenya lain itu mempunyai tipe yang berbeda-beda. Poin kedua, tipe itu dapat dikenal dengan melalui beberapa tanda fisik. Semisal tengkorak yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung yang pesek, jangung yang jarang, dan mudah merasa sakit. Tipe kriminal ini akan nampak jika seseorang mempunyai lebih dari lima buah tanda fisik. Bahkan bisa juga dengan memiliki tanda tiga fisik saja. Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi, semisal ada seseorang yang mempunyai tiga tanda dari penjelasan saya tadi, itu sudah bisa, bukan sudah bisa dikatakan sebagai seorang menjahat, tapi sudah bisa, atau sudah ada lahir-lahir ciri-ciri penjahat di dalam dirinya. Poin ketiga, tanda-tanda fisik itu tidak dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan. Akan tetapi, tanda-tanda fisik ini dapat digunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan, karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar. Oleh karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan, kecuali bila mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Beberapa pengikut Lombroso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya pencuri, pembunuh, atau pelanggar seks, dapat dibedakan antara yang satu dengan lainnya, yaitu dengan meneliti tanda-tanda fisik dari mereka. Dari tiga pernyataan tersebut, dapat disimpulkan, menurut Lombroso, bahwa bakal jahat, bakal jahat, sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, karena mempunyai tanda-tanda fisik jahat. Dengan demikian, akan dengan mudah dibedakan antara penjahat atau dengan bukan penjahat. Selanjutnya, Lombroso juga pernah melakukan penyelidikan dengan menghubungi para penjahat yang berkaliber besar di penjara Itali. Sebelum dijatuhi hukuman mati, hasil penyelidikannya menyimpulkan bahwa para penjahat tersebut mempunyai sifat-sifat binatang buas, yang kejam, serta memiliki bakat jahat yang sangat kuat. Setelah pelaksanaan hukuman mati, Lombroso mencoba menyelidiki tengkorak para penjahat tersebut untuk mengetahui keadaan otaknya, yang akhirnya menemukan ciri-ciri kemendunan atas keterbelakangan dari penjahat itu. Jadi, bagaimana sih mazhab Italia, mazhab positif Italia ini dalam memandang kejahatan? Jadi, kalau menurut mazhab Italia, positif Italia ini, kalau memandang kejahatan, ya karena manusia itu sendiri, karena sudah ada tanda-tanda dari sejak ia dilahirkan, makanya itu sudah bisa disebut sebagai bentuk kejahatan. Selanjutnya, akan saya bahas tentang mazhab lingkungan. Nah, mazhab lingkungan ini berasal dari pemikiran ala kasnik. Ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling lingkungan adalah salah satu pembendian timbannya kejahatan. Ini penting banget ya, karena keadaan lingkungan yang mendukung itu tadi, makanya penjahat-penjahat ini ada dan berkeliaran banyak sekali. Ajaran ini, Kak Menyatakan kalau lingkungan itu penting. Jadi, di dalam ajaran ini ada yang namanya teori sosial. Next. Nah, teori sosial. Teori sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin, dan banyak terjadi pelanggaran hukum. Tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental, dan berbagai kesulitan fisiko-sosial lainnya. Jadi, kalau menurut mazab lingkungan, nah, di dalam mazab lingkungan ini kan ada teori sosial. Nah, di dalam teori sosial ini kenapa sih kok bisa ada kejahatan? Kenapa gitu? Apa karena lingkungannya, Kak? Apa karena itu? Ternyata memang karena lingkungan, dan karena kerusakan sistem struktur sosial ini tadi, ada yang anak yang dari kecil itu sudah tidak disayang orang tua, tetapi kita sebagai orang alam cuma bisa menjelaskan dia. Jadi, dia timbul rasa jahat, timbul keinginan jahat di dalam dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan yang tercelang. Ada juga anak yang mentalnya tidak stabil, tapi dibilang halah mental. Nah, itu sebagai orang alam kita tidak boleh begitu. Jadi, kalau menurut Alakasni tadi, ya karena diigitukan, ya karena lingkungannya mendukung untuk dia berbuat jahat, karena konflik yang ada di dirinya sendiri belum sembuh dan ditambah dengan lingkungannya yang seperti itu, maka timbulah kejahatan. Next. Sebelum kita masuk ke teori kriminologi menurut Aristoteles ini, dalam perspektif lagi dan teori sosial, kesannya individu dilihat sebagai pasif bentukan sistem di sekelilingnya. Namun, sebenarnya pada pendekatan biologis oleh diri berben, terdapat interaksi faktor personal si individu itu sendiri, termasuk di dalamnya aspek keperibadian, raungan. Dengan faktor sistem sosial di sekelilingnya, artinya perilaku kejahatan akan muncul sebagai interaksi antara faktor personal dan faktor lingkungan yang harus dapat diidentifikasi. Contohnya, seseorang yang memiliki gangguan keperibadian, pernah mengalami pola penghasilan traumatis, dan saat ini hidup di lingkungan yang tidak peduli hukum, yang tidak peduli dengan dirinya sendiri, dapat membuatnya lebih mudah melakukan kejahatan, karena dia didukung oleh lingkungannya itu tadi. Jadi, kalau menurut mazhab lingkungan yang menurut Allah Kasmi tadi, kenapa kok sampai bisa ada kejahatannya? Karena itu tadi, karena dia mengalami trauma, karena mentalnya tidak stabil, karena kehidupan makhluk kecilnya tidak baik-baik saja, tetapi dia tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya, maka dia bisa melakukan sebuah kejahatan. Untuk substansi yang ketiga ini, akan dijelaskan oleh saya dan teman saya, tetapi akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Astaragir. Terima kasih. Yang terakhir adalah teori kriminologi dalam mazhab lingkungan. Menurut Aristoteles, kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diberbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Di sini, saya akan membahas tentang teori lingkungan. Teori ini bisa juga disebut mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor sekitarnya atau lingkungannya. Baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya bareng-bareng dari luar negeri, seperti televisi, buku-buku, serta film dengan berbagai macam reklama, sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde, bahwa orang-orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh mutation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang menjalankan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Nah, disini konsep teori akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ristia. Nah, untuk konsep teori, menurut Santoso, tindakan kriminal dapat terjadi disebabkan beberapa usur yang malah terbelakangi tindakan. Unsur yang malah terbelakangnya, yaitu ada dua unsur, yang pertama unsur internal dan unsur eksternal. Untuk unsur internal, dimaksudkan adalah unsur yang berasal dari diri pribadi pelaku. Alasan kejahatan dilakukan pelaku kriminal yang dikarenakan alasan pribadi. Apa sih alasan pribadi itu? Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan emosi seseorang, bersumber dari beberapa hal. Bisa karena cemburu, kecewa, dihianati, dendam, ditinggalkan oleh seseorang yang dijahat saya, atau tidak mendapatkan kasih sayang seutunya dari orang tuanya. Maka itu, dia bisa menjadi seorang penjahat. Karena dia tidak dihargai dengan baik di dalam lingkungan tersebut, maka dia ada apa ini? Unsur kejahatan. Nah, dia bisa melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri. Seperti membunuh dirinya sendiri, melakukan percobaan bunuh diri, menyakiti tangannya hingga berdarah. Itu karena unsur internal yang ada di dalam hatinya yang tidak bisa dia sembuhkan sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Sayangnya, orang lain tersebut meremehkan mental dia. Jadi, dia bisa menjadi seorang penjahat karena apa ini? Di dalam hatinya tersebut itu belum terselesaikan konflik yang ada. Yang kedua, faktor eksternal. Adalah unsur lain yang menambah motivasi pada pelaku untuk melakukan tindak kriminal. Unsur eksternal berasal dari peran pelaku diantara lingkungannya dan juga pengaruh masyarakat dalam bertindak dan berlaku pada ruang lingkung tertentu. Jadi, seperti yang sudah saya bahas tadi, karena si anak ini kecewa, karena si anak ini ditinggalkan, karena si anak ini tidak mendapatkan kasih sayang dengan baik, dan banyak sekali gemuruh di dalam hatinya yang tidak bisa dia selesaikan sendiri, tetapi lingkungannya, tetapi keluarganya, orang tuanya, teman-temannya tidak bisa membantu itu dengan baik, maka akan timbullah suatu keinginan untuk melakukan kejahatan. Yang pertama, dia pasti akan melakukan kejahatan pada dirinya sendiri. Setelah itu, baru kepada orang lain, karena rasa sakit yang dia simpan itu tidak bisa dia keluarkan dengan baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada Astaragin. Terima kasih sudah memberi kesimpulan yang banyak tentang teori-teori kriknologi menurut masa beli-beli. Dan, di sini, saya akan menghasilkan diri presentasi kali ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada selompok kami untuk tampil dan menjabarkan materi presentasi ini. Dan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.